Hai sahabat gededar channel, sesuai dengan judul videonya di thumbnail, yaitu bagaimana cara merekam suara percakapan saat kita menelpon atau ditelpon di aplikasi whatsapp, caranya sangat mudah teman-teman, jangan kemana-mana ya, tetap stay setelah yang satu ini. Namun sebelum memulainya, buat kalian yang pertama kali di channel ini, langsung aja support channel ini dengan ngeklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya juga ya. Oke terima kasih, nah teman-teman jangan di skip videonya karena teman-teman harus mengikuti langkah-langkah ini supaya nanti bisa berhasil. Langsung saja kita buka google playstore dan pada kolom pencarian ketikan cube call. Nah yang ini ya, langsung aja kita install teman-teman. Kalau sudah langsung kita buka aplikasinya, setelah itu klik next, grant permission untuk memberikan izin aplikasinya. Dan aktifkan semua accessibility, intinya ikuti langkah-langkah yang saya lakukan ini ya. Berikan izin juga untuk tetap beroperasi aplikasinya di background. Yang ini close saja, dan all set. Dan otomatis ketika kita menelpon atau ditelpon, aplikasi ini akan merekam apapun yang kita bicarakan. Nah sekarang coba kita melakukan panggilan ya. Coba disini saya telpon mantan pacar saya. Saat kita menelpon, syaratnya kita harus mengaktifkan loudspeakernya. Karena kalau tidak, percakapan tidak akan terekam. Oke langsung aja kita telpon. Bisa di sini, sudah aktif ya. Bisa di sini, sudah aktif ya. Halo? Halo? Di mana nih yang? Jirokuma. Sama siapa? Sama anak-anak lah. Sama anak-anak. Oke, ya itu aja dah. Bye-bye. Eh, eh. Kenapa? Beli bakso yang? Beli bakso? Ya. Ya, ya. Ya, dadah. Dadah. Nah sudah, sekarang kita buka aplikasinya. Dan ini adalah file rekaman tadi. Coba kita dengarkan ya. Nah, gimana teman-teman? Keren kan? Oke, sekian video dari saya ini. Saya harap video ini bisa memberikan manfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!